Intro Dekat dengan keluarga santri dukungan Anies Baswedan dari pondok pesantren terus mengalir Salim kepada calon presiden Amin Dikali lagi bagi kami tadi sudah tukar pikiran panjang NKRI number one Most important, apapun jangan dikedepankan mengalahkan NKRI Karena masuk ambil khutbah, persatuan Nah ketika NKRI bersatu ditambah beliau, sarannya bersatu harus adil Kamu gentimpang lalu dipaksa bersatu Kalau negeri ini sudah baik bersatu, bagaimanapun, siapapun yang mimpinkan Persoalannya kan Pak Jokowi memang dari awal gak mau Anies itu Capres, cawapres saja Pak Jokowi itu udah gak mau Apalagi menjadi capres kan Itu terucap? Ya awalnya kan, awalnya Bang Surya itu kan membawa pasangan Yaitu ganjar presiden Anies cawapres Oh Kalau sebagai, ganjar sebagai capres oke Tapi Anies walaupun sebagai cawapres Pak Jokowi gak mau Karena banyak Pak Fihak yang mau mempertentangkan ini Antara nasionalisme, antara NKRI dengan Islam dan ajaran Islam Nah Pak Anies sebagai tokoh nasional Tokoh yang sudah dikenal oleh rakyat Indonesia Tidaknya memberi contoh perjuangan kakinya Dengan tetap perjuangan baik diniati dengan nilai-nilai agama Dan juga nilai-nilai kebangsaan Sama-sama menjaga keutuhan NKRI sebagai negara bangsa Sebagai nation state Kita bantuan-bantuan yang mendoakan Pak Anies ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim 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 yang di ucapkan oleh Sekjen PSI adalah menghadang isu-isu populisme politik identitas yang selama ini dipakai salah satunya oleh Anies Baswedan jadi bukan kepada personal menghadang tapi isu-isu identitas politik sebutkan tadi bahwa politisisi ayat dan mayat, itu kan memang nyata itu real, sehingga kita tidak melihat kinerja tetapi kepada isu identitas seseorang, jadi itu verifikasi dari Sekjen PSI saya punya data sangat faktual tentang ini Anies ditetapkan jadi calon gubernur tanggal 23 September 2016 setahun sebelum itu Guntur dan kawan-kawan sudah berkampanye, lebih baik non-muslim tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor siapa yang memainkan isu-isu tentang ras Anies ditetapkan tanggal 23 September menjelang hanya tiga hari menjelang hari penetapan tetapi 2015 sudah muncul kalimat-kalimat semacam itu jadi siapa yang memainkan ayat dan mayat siapa yang memainkan tentang soal-soal agama dan lain-lain saya sudah ketemu tapi tidak ada mimpi Masya Allah dengan sampai negeri kesini terus mimpi ada yang akan terus sampai kesini saya itu kelihatannya masih tidak masih tidak setelah seperti ini kondisinya beliau masih sehat sehat ya mari Pak saya beli beli tempat duduk Masya Allah Masya Allah peseri saya tidak takut bahwa aku itu yang pas tawal itu berendah menghati kepada Allah tawal itu kalau tidak halal jangan dimahasakan hari ini warah dan sudah jelas terlalu pesawat pesawat al-halal yang halal itu nyata yang halal pun nyata tapi bagaimana antara hal-hal itu ada ada ulusan-ulusan yang sehat yang tidak terjelas itu dikenal dekat dengan keluarga santri dan menjadi representasi santri bakal calon perasi dari koleksi perubahan untuk persatuan atau KP Anis Baswedan terus mendapatkan dukungan dari berbagai tokoh dan kiai kalangan Nahdlatul Ulama hal tersebut terlihat dari berbagai kunjungan dan silaturahmi Anis ke berbagai produk pesantren Sudirman Said Jurubicara Anis Baswedan menyampaikan bahwa sosok Anis Baswedan merupakan yang menjadi representasi santri sehingga dukungan dari kalangan produk pesantren pun terus mengalir Pak Anis telah menjalin banyak silaturahmi dengan berbagai kiai dan tokoh NU dukungan dari kalangan produk pesantren untuk Pak Anis terus menguat Pak Anis akan terus menjalin silaturahmi dengan kiai kiai lainnya ungkap Sudirman Said dalam keterana tertulis Rabu 26 Juli Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini merupakan anak dari pasangan Rashid Baswedan dan Aliyah Ghanis Rashid Baswedan sang ayah dari Anis Baswedan menjadi aktivis mahasiswa dan pernah menjabat sebagai sejen dewan mahasiswa Universitas Islam Indonesia setelah wisuda dari UII Rashid Baswedan yang lahir di Kudus pada 21 September 1932 langsung menjadi dosen di kampus yang berlokasi di Jogja Karta tersebut berbagai dukungan ini disebabkan Anis dikenal sebagai sosok islami jerdas amanah dan visioner yang memiliki visi masa depan dukungan datang dari kakak kandung Kiai Haji Ahmad Baha Udinur Salim atau Gus Baha Kiai Haji Nasirul Mahasin atau Gus Mahasin Pondok Pesantren Ketua Pondok Pesantren narukan rembang ini mengajak para Kiai dan Santri di Kabupaten Magetan Jawa Timur untuk memberikan dukungan terhadap Anis Baswedan sebagai Baca Peres 2024 Gai Santri harus kompak pilihan kita ya Pak Anis ujar Gus Baha Kakak Gus Baha itu juga membentuk Santri untuk negeri atau Sunni sekaligus menjadi sebagai ketua Dewan Pembina Organisasi yang dibentuknya tersebut Terima kasih selamat menikmati